Hai welcome back to my youtube channel balik lagi sama aku setelah kejadian yang kemarin karena emang ada kabar duka bahwa nggak ada dan aku juga harus di WFH memang meninggal covid ataupun tidak karena covid itu memang harus di WFH dulu ketentuan yang berlaku seperti itu ya selama covid ini ini aku dirumahkan nih selama seminggu dan akhirnya aku come back again di sekolah hari Senin ini bakal bahas apa sudah masih bingung ini aku bakal bahas apa cuman ini paling bakal bahas ini sih sahabat buat kalian kalian punya sahabat gimana sih kriteria kalian biar bisa jadi sahabat kalian dan buat kalian yang nggak punya sahabat itu kenapa alasannya kalian memutuskan untuk nggak punya sahabat aku bakal cerita-cerita di sini sebelum cerita-cerita mungkin beberapa segmen bakal apa sih tunjuk kegiatan apa aja yang aku yang aku lakukan hari ini ribet ya ternyata kalau ngomong susah ya mohon maaf aku juga bukan nilis anchor yang bisa berbicara dengan sedikitunya jadi aku bakal shoot shoot kegiatan aku sebenernya aku bakal menjurus cerita curhat curcol ke arah sana yaa eh sedikit pelucuan aja kalau aku memilih untuk tidak memiliki sahabat dari dulu sampai sekarang memang saya menolak akan hal itu nah kalau misalnya ditanya kenapa kalian kepo tonton terus sampai akhir jangan di skip jangan di back dan jangan dipindah channel terus tonton oke seperti biasa selalu di pagi hari dikasih minuman rempah-rempah Oh ya dan aku sedia ini minyak ikan ini dikasih sama teman kerja aku teacher Anita dia juga salah satu teman kerja deket aku aku biasa minum ini itu nanti jam-jam sekitar jam 10-an sebenernya sih tadi pagi aku udah minum vitamin ya cuman karena aku memang lagi program gendut jadi aku harus nambahin pakai supplement minyak ikan juga buat bisa gendut oke mari kita minum gendut dulu ah masih panas dan biasa aku misalkan udah selesai aku langsung bawa ke dapur oke clear udah selesai minum rempah-rempahnya langsung kita ke dapur sebelum ke dapur jangan lupa menggunakan masker karena keluar dari ruangan Aduh cus kita langsung kita langsung kesana wah ternyata udah ada Pak Lili guys Pak Lili lagi nyetel lagi nyetel lagi nyeting nyeteng gitarnya buat nanti iiiir ternyata mau ibadah disini guys udah lah nggak usah diladenin langsung aja kita ke dapur cus Hai buwiwi sudah selesai minum yaa thank you so much yang selanjutnya adalah ngeprint karena kemana aku bis praktek membuat sabun atau hal al dan sabun minyak eh sabun minyak sabun dari bahan baku minyak belantas yang aku lagi nge-print dan endek lagi menyiapkan ini dan mau aku kasih presentasinya ke paskoah ada yang udah pernah tau gak sih apa cara makannya gimana? enak aku minta tolong bikin indomie kuah rasa soto tadi pagi tuh aku udah makan abis itu minum vitamin dan gak tau kenapa semenjak aku minum vitamin itu nafsu makan aku makin bertambah dan jam segini aja ini belum jam sangat sepul pas masih jam sebulanan lebih udah kelaparan, terus garis makan panas yaudah aku makan dulu sambil nyup-nyup ini indomie dan gak tau nanti mau ngapain terus nonton kenalkan guru baru teacher J teman-teman teman-teman asik oh iya dong pastinya ternyata teman-teman 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 ternyata teman-teman 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 oke selama kalian niat kegiatan aku hari ini ngapain aja Gue gak tau banyak yang aku shoot yang memang ada beberapa part yang memang sengaja gak aku shoot karena kayaknya tuh ngeribetin juga ya Gimana sih niatnya mau shoot tigetan hari ini tapi masih berapa gak ada yang gue shootin kan Aku juga sorry ya gak tau lah Oke dari awal tadi di opening aku udah bilang kenapa aku lebih memilih tertiap di kisah headlight Jadi maaf printernya kalo misalkan kalian mendengar suara citt citt itu adalah suara printer, printernya bunyi Jadi kenapa aku lebih memilih untuk tidak memiliki sahabat Jadi ada pengalaman yang buat aku itu pengalamannya tidak mengenakan Dulu pernah punya sahabat itu pernah cuman karena ada sesuatu masalah intrik yang membuat aku jadi kayak ya ampun kok bisa ya ada manusia yang seperti itu gitu Udah deket tapi ternyata pas waktu ada masalah itu berubah jadi yang kayak yang menusuk aja gitu Karena kejadian itu ada penolakan dari dalam diri ketika aku berteman dari mulai SMP, SMA, kuliah sampai sekarang itu Aku ada apa ya penolakan dari dalam diri untuk jangan tau deket deh gitu Ya berteman, berteman sama siapapun Aku welcome Mau yang hahahi ya ayo, keluar bareng ayo Tapi kalo untuk menjurus ke arah yang lebih dekat maksudnya sahabat itu gak tau kenapa emang akunya nolak Mungkin kalian ada juga beberapa yang memiliki hal yang suka sama aku Gak punya sahabat karena alasan tertentu Dan beberapa juga mungkin ada yang harus tuju Sahabat itu tuh perlu banget karena untuk cerita Karena kalo misalkan kita gak bisa cerita sama keluarga kita Kita ada backingannya nih Backupnya siapa ya temen sahabat ini tadi Jadi kita keluarkan segala cerita apapun ke sahabat-sahabat kan gitu Cuman ya karena masalahnya tuh karena saking aku percaya sama sahabatku pada saat itu Ternyata lulus Ada masalah yang intrik kan Karena memang dulu itu Apa namanya Aku ini gak punya HP Android gak punya HP BB gak punya Karena memang papaku tidak mengizinkan aku memiliki handphone yang seperti itu Jadi udah pada bumi pake Blackberry nih pake BBM ya kan Aku masih pake HP jadul biasa Karena papaku menolak memfasilitasi itu Nah karena itu kan jadi kayak ada kesenjangan komunikasi kan Itu yang ya permulaan dari intriknya tuh dari situ sebenernya Terus adalah berbentuk panjang dunia Kayak aduh nah Nah gue karena hal itu Stop Aku gak mau lagi punya sahabat Karena ribet dan intriknya terlalu parah sih Itu yang membuat aku jadi yang tadinya baik sama orangnya Nah makalah tuh kayak jadi yang acuh gitu Kalo misalkan ditanya memaafkan atau tidak Memaafkan Tapi untuk kembali seperti dahulu kala itu Susah ya Ya Masih senyum masih sapa iya Tapi untuk Untuk yang sampai Kembali Pada Yang sama Pada saat itu Gak bisa Gak Itu yang membuat Perjalanan hidupku sampe aku poliasin sekarang ini Aku gak pernah pengen sahabat Gitu ya Kayak temen 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 main Temen temen nongkrong Kalo misalkan Kiting ayo main ayo Kalo misalkan mau ajak jajan ayo Dimintaan tolong ini ya ayo ayo aja Cuman Kalo untuk punya sahabat Engga Saya selalu berusaha Sama temen temen aku ya Saya selalu berusaha Untuk yang terbaik untuk temen aku Jadi kalo misalkan temen aku Kepingin punya waktu sama aku Aku selalu berusaha untuk mengangkat waktu Dan Aku tidak menuntut balik Gitu Bukan berarti Kan aku dada selalu buat kamu nih Kamu Kalo misalkan aku butuh sesuatu Kamu juga harus ada buat aku Aku gak kayak gitu Aku selalu berikan waktuku untuk mereka Sebisa yang aku bisa Bisa A Dan aku gak menuntut balik itu Yaudah Gitu-gitu aja sih Kalo kalian gimana Kalo misalkan ditanya Sahabat aku yang sebelah itu siapa sih Nah Sahabat aku itu ya adek aku Udah Adek aku Walaupun hitungannya Aku punya adek perempuan Jadi kayak bisa sama Satu server ya Bisa sama anda Kalaupun sama andaiku Tidak bisa melecahkan masalah Yaudah Jangan satu-satunya Yang bisa aku lakukan adalah Berdoa Udah Jadi bukan aku seorohannya Atau gimana ya Tapi memang Itu yang aku lakukan Selama aku Menjalani hidup Sama saat ini Tuh Gak tau kalo misalkan kalian gimana Eh Kalo misalkan detailnya Sobong banget sih Gak punya sahabat Emang gak kau ingin bergelot apa Nah Kebetulan Aku tipe orang yang introvert Jadi kalo misalkan Mau bertemu sama orang Aku pasti kayak Menganalisis dulu nih Aku tipe orang yang selalu Menganalisis orang Jadi ini orang Cocok gak ya Kalo misalkan aku aja ngobrol Gitu Enak gak ya Orangnya bakal jadi jahat gak ya Kalo misalkan aku Apa namanya Eee Menjadiin komunikasi Lebih deket lagi Lebih deket maksudnya Bukan menuju ke sahabat Enggak Kalo misalkan kita Menjadiin komunikasi sama orang Kan harus ada iya Harus ada server yang sama Nah kalo misalkan Gak ada satu server yang sama Kan kita gak bisa setiap tujuan yang itu Gitu Jadi Aku emang Orang yang selalu menganalisis Ketika ketemu sama Orang yang baru pertama kali ketemu Dan Memang dari dalam diri aku juga Eee Untuk kenal sama orang Biar jadi lebih deket tuh Memang prosesnya lama Setahunan lebih Baru bisa Ngerasain deket Gitu Karena aku orang yang Susah untuk Hmm Apa ya Langsung deket sama orang Harus butuh proses Gitu Kalau orang yang langsung jebrek Deket gitu Aku Akunya langsung kaya Jadi yang Gitu Mungkin kalian diri sama Hehehe Kayak gitu sih Gak tau kalo kalian gimana Ya aku cuman sekedar Men-sharekan Apa yang Ada dalam diri aku Kenapa aku memilih Tiga miliki sahabat Ya Karena itu tadi Karena Ada Hal yang sangat prinsipal Yang Aku memilih untuk tiga Heeey Yoke Bisa sudah Seksi curhatnya Dan Soalnya Terima kasih untuk kalian yang udah Melihat segala kegiatan hari ini Pertama kali Dari Aku WFH kemarin Selama Seminggu Walaupun kegiatannya tidak banyak Yang aku shoot Tapi terima kasih Kalian selalu setia Nonton Youtube channel aku Video terbaru aku Yang udah selalu like Yang udah subscribe Terima kasih Buat kalian teman setiaku Dan Sampai bertemu di video aku yang selanjutnya Oke Bye bye God bless you Bye 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 bye